Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Island Kitchen dan seperti biasa aku akan selalu hadir untuk memberikan resep-resep masakan dan makanan yang insya Allah bisa bermanfaat untuk semuanya ya nah dan kali ini resep yang akan aku bagikan adalah membuat rolade ini rolade ayam tapi ini beda dari biasanya kenapa beda karena nanti akan aku beri isi dengan keju mozarella ini sudah kebayangkan nanti di dalamnya itu aduh kejunya itu aduh ya meleleh guri gitu rasanya ya nah seandainya ingin dijadikan untuk ide jualan ini bisa juga ya karena belum ada yang membuatnya biasanya kan hanya rolade ayam rolade daging sapi seperti itu ya tapi kalau yang dibanding isi dengan keju moza belum ada ya mams ya oke deh langsung aja yuk kita lihat bahan dan cara untuk membuatnya oke mams ini ya aku sudah siapkan daging ayam ini daging ayamnya ini aku campur dengan kulitnya ya jadi aku pakai bagian pahaknya ya dan selanjutnya ini akan aku haluskan aku menghaluskan pakai food processor ya selanjutnya belit telur ya lalu bawang putih goreng kemudian bawang merah goreng lalu pala ya alanya sedikit saja secukupnya jangan terlalu banyak juga ya oke sudah halus ini akan aku letakkan di panci kembali ya aku tuangkan ke mangkuk lagi ya untuk aku tambahin bahan-bahan lainnya jadi kalau misalnya daging ayamnya mau diganti dengan daging sapi juga bisa ya mams ya jadi sesuai selera saja mau membuat rolade ayam atau rolade daging sapi selanjutnya aku beri tepung tapioca ya lalu tepung terigu lada garam lalu kaldu jamur kemudian gula ya nah ini aduk sampai semua tercampur dengan rata nah ini nanti bisa disimpan di kulkas ya mams ya jadi kan buatnya ini gak langsung habis kalau misalnya kayak aku gitu kan ini gak langsung sekali untuk lauk makan habis gitu ya mams ya jadi setelah dikukus nanti bisa disimpan di dalam kulkas ya aku sering buat mams rolade ayam begini tapi yang biasa maksudnya yang biasa yaitu tengahnya tidak aku beri keju mozzarella nah sekarang aku akan membuat yang sangat super spesial karena nanti di tengahnya akan aku beri keju mozzarella ya mams nah bila sudah tercampur seperti ini akan aku sisikan terlebih dahulu ya ini aku akan pecahkan telur ini telur ini akan aku buat dadar nanti untuk dijadikan kulit roladenya ya ini aku beri kaldu jamur saja ya tidak aku beri garam takutnya nanti kulitnya juga akan asin nah oke sekarang aku akan buat dadarnya nah ini aku sudah panaskan pans dan ini sudah aku beri sedikit minyak ya ini minyaknya minyak tadi aku bekas goreng bawang merah yang putih ya oke nah ini sudah kering begini angkat ya angkat ya nah sekarang aku akan mulai membungkus roladenya ya ini diratakan ya ini diratakan ya mams ya selanjutnya ini tengahnya akan aku beri keju mozzarela ya ini kanan kirinya dilipat lalu mulai digulung gulungnya yang lurus ya mams ya jadi sekarang jadi sekarang akan aku bungkus dengan daun ya jadi ngukusnya aku lapisi dengan daun biar lebih sehat ya mams ya jadi ini kanan kirinya disematkan dengan lidi ya keju kanan kirinya dilipat selamat menikmati oke selanjutnya akan aku kukus oke mam sudah matang selanjutnya akan aku dinginkan nanti akan aku goreng sudah buka bungkusnya kemudian akan aku goreng dan ini minyaknya sudah aku panaskan nah sudah berwarna sudah berwarna coklat seperti ini ini tadi yang sudah aku goreng sekarang akan aku iris-iris ya mams ya nah lihat nih mams tuh keju muzanya ya enak banget ini pasti ya oke sekarang aku akan cicipi rolade ini ya aku akan ambil yang di tengahnya muzarellanya ya tuh bismillahirrahmanirrahim hmm rasanya gurih banget ya jadi kenyal dari ayamnya ini dapet ya kalau misalnya rolandanya ini gak mau untuk digerikan lauk bisa dicocok dengan saus sambal ya mams ya oke selesai aku bagikan resep rolade ayam isi keju muzarella dirikuk ya mams ya sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati